Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan, demi mempersembahkan jiwa dan taga, untuk negeri tercinta. Hidup pasiswa, hidup pasiswa Indonesia, hidup orang, hidup petani, hidup perempuan yang lawan, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Kita harus tidak percaya kepada pemerintah dan DPR khususnya, terus yang kedua, menolak tetap UU Cinta Kerja dan UU yang tidak perlu rakyat. Terus yang ketiga, penyelesaian dibebaskannya empat kawan kami yang masih ditahan di Polestabel Semarang. Dan yang keempat, meminta diusut tuntasnya represivitas aparat terhadap masa aksi geram pada 7 Oktober 2020 lalu. Dan yang terakhir, menghentikan segala bentuk represivitas terhadap masyarakat yang menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyatakan aspirasi dan pendapatnya. Kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan, gemi mempersembahkan jiwa dan taga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan, gemi mempersembahkan jiwa dan taga untuk negeri tercinta. Adik-adik sekalian, berdasarkan apatan yang adik-adik sampaikan, yang pertama adalah mengenai masalah penangguhan temannya adik-adik yang ada di dalam. Kami dari pihak kepolisian, Polestan Besemarang, silakan mengajukan permohonan penangguhan sesuai dengan proses. Nanti akan kita kaji terkait dengan permohonan tersebut. Dan permohonan ini adalah sesuai dengan aturan yang ada, harus dari pihak keluarga. Ya, jadi nanti kalau ke depannya ada pertanggung jawab, karena di dalam proses penangguhan itu ada pertanggung jawaban daripada yang menjamin untuk penangguhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah tindakan represi. Mungkin adik-adik kemarin juga tidak ada di sana, saya sangat cepat terima kasih kepada adik-adik mahasiswa. Karena yang melindungi saya terlebaran terhadap adik-adik mahasiswa. Saya lupa namanya, sampai pijat dengar agar, lho, tolong lho, saya di depan. Mungkin adik-adik terdengar kemarin. Nah, ini makanya saya sampaikan kepada korna tadi, yang mungkin kita tidak bisa mengantisipasi. Barusan saya sudah mengulangkan ada sekitar 30 orang yang tidak menjamin dan ada di mahasiswa. Mereka mau menyusup kembali lagi, itu yang kita kewajikan. Kemudian yang ketiga, terkait dengan pertama penangguhan dan perepresi. Dan yang ketiga, penjaminan. Saya menjamin, saya atas nama Polka Pores Tabes Semarang, Atak Kombes Kual, Aulian Salubis, saya menjamin keselamatan adik-adik saya yang ada di Pores Tabes sekarang. Selama mungkin nanti kalau ada yang mengadukan proses penangguhan, selama itu, saya menjamin, saya Kapol Pores Tabes. Kalau ada apa-apa di sana, saya yang bertanggung jawab. Ya, saya jamin tidak akan ada apa-apa. Saya rasa itu saja, pada akhirnya adik-adik, mungkin ini juga sudah malam. Saya ucapkan terima kasih pada hari ini, bisa berjalan dengan tertib, dan ini yang saya harapkan. Kapanpun adik-adik akan mengungkapkan pendapat, kapanpun dan dimanapun, sampaikan kepada kami, kami akan kawal. Ya, kami akan kawal, dan kami berharap seperti malam ini, bisa berjalan dengan baik, dan aman. Terima kasih kami ucapkan, sekali lagi, pada adik-adik saya, Wabarakatuh, Wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, karena memang pada saat penangkapan tersebut, kami ada menangkap lebih kurang sekitar 200 orang. Namun, dari video kami, dan kemudian bukti-bukti yang ada, yang tidak termasuk bukti, yang kebetulan kami ambil itu pada saat ada di dalam lokasi, kami sudah pulangkan, namun adik-adik kita yang ada 4 orang ini, ada gambar dan fotonya ketika dia melakukan pengusahaan. Seperti itu. Jadi, saya tidak panjang lebar lagi, silakan nanti yang mau menyajukan permohonan penangkuan, kami terima, namun harus dengan keluarga. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.